Musik Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat dari hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, JPTP, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Pada Rabu, tanggal 10 November 2021, siang, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur. Selain melantik pejabat hasil seleksi JPTP dan Jobfit, ia juga melantik pegawai lainnya, dengan rician Eselon 2 sebanyak 7 orang, Eselon 3 sebanyak 40 orang, Eselon 4 sebanyak 57 orang, dan fungsional sebanyak 7 orang dari kalangan guru. Nama-nama pejabat Eselon 2 yang dilantik Wakil Gubernur Abdul Fatah, yakni Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, SEDDAPM Prof. Babel M. Soleh. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, Asban Haris. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Suryadi. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amir Syahbana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung, Jantani Ali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Andri Nurtito, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Yani. Kalau kita katakan terakhir, itu juga kan nggak tertutup, misalnya kemudian ada lagi lanjutan. Tapi semuanya harus ditempuh dengan melalui mekanisme. Misalnya harus dulu seizin dan persetujuan daripada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri selamat menikmati